Intro Bantuan program sembako dengan nominal 200 ribu rupiah di sejumlah kecamatan di Patubara sudah mulai disalurkan melalui Iwarung sejak akhir Maret lalu Jumlah sembako yang diterima keluarga penerima manfaat pun bervariasi di setiap kecamatan Pengelola Iwarung tak bisa berbuat banyak karena harga barang dipasok oleh pihak ketiga Di kecamatan 50 misalnya Sembako yang disalurkan berupa 15 kg beras 10 butir telur 1,5 kg kacang hijau dan 1,5 kg kentang yang jika dibandingkan dengan harga di pasar nominal sembako yang disalurkan tersebut tak sampai 200 ribu rupiah Kak, ini yang terakhir dapat sembako dari PKH apa saja? Yang ini kan? Iya Beras Berapa kilo? 15 kg Kemudian kan? Telur 10 butir Telur 10 Kacang hijau 1,5 kg Setelur 10,5 kg Itulah kentangnya Kentangnya berapa, Kak? Kentangnya kalau tidak ada yang busuk rastanya 1 kg Oh, jadi kemarin banyak yang busuk ya? Iya Dia dapatnya 1,5 kg Tempe ada, Kak? Nggak ada Itu aja lah yang dapat Itu total belanjanya berapa itu, Kak? 200 200 ribu? Iya Kalau Kakak lah sering belanja, Kak Cocok nggak itu 200 ribu seluruhnya? Nggak cocok lah aku Salah seorang pemilik Iwarung Adrian Polasa Mengaku penentuan jenis dan harga sembako yang disalurkan Ditentukan oleh petugas dinas sosial Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batubara Isak mengatakan Akan melakukan evaluasi penyaluran sembako Kepada keluarga penerima manfaat Jika ada kekurangan jumlah sembako yang disalurkan Maka pihak penyalur diminta menggantinya Kurang tahu lah kalau disitu, Pak Soalnya selama ini kami disupply aja gitu Sistem pembayarannya gimana? Di debit, Pak Oh, apa pembayar ke pihak penyakit? Kita menyalurkan siapa, Pak? Ya, swasta itu lah, Pak Nggak tahu, Pak Pokoknya kami datang kemari Langsung montor datang Bawa barang sama bawa bonnya gitu Jadi selama ini tidak hubungan langsung? Enggak, enggak berhubungan langsung dengan suplanya Jadi untuk membayar itu kepada siapa? Nah, itu ada tim koordinasi lapangannya, Pak Rekomendasinya Itu koordinasinya dari dinas sosial Oh, jadi membayar kepada mereka? Kurangan jumlah yang diserima sendiri gimana, Pak? Jumlah barang yang diserima itu tidak sesuai dengan yang ditetapkan, Pak Kami masih mengevaluasi Kalau memang ada hal-hal yang seperti itu Kami berharap penyakit layar harus Mengganti jumlah kekurangan itu Jadi yang ewaru, Pak, mengandalkannya? Iya Apakah aplikasi, Pak, permainan dengan pengurus ketahan, Pak? Kami sedang menggevaluasi Mudah-mudahan setelah kami dapat informasi di lapang Kami akan pelajari Dan kami akan tindak lanjutin Dari Batubara, Sumatera Utara Soleh Pelka Tri Brata TV Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton!